Nah kita tinggalin dulu tentang curan mornilur Kita masuk di informasi selanjutnya Ada kasus rabies nih Penularan rabies di kota Jambi Jadi dalam kasus penularan rabies Kepada manusia Pemerintah kota Jambi meminta Kepada masyarakat untuk mengikat Dan tidak Melepas liarkan Hewan peliharaan Jadi terutama di wilayah Pemukiman padat penduduk Selain itu juga harus menjago Kebersihan kandang Dan kecukupan bagi Hewan peliharaan Bagaimana beritanya? Ini Masyarakat yang terkena gigitan hewan penularan Bies atau HPR Maret terjadi di sejumlah daerah di Indonesia Maretnya kasus tersebut Juga mendapat perhatian khusus Jajaran pemerintah kota Jambi Wakil wali kota Jambi Maulana mengatakan Bahwa kasus hewan rabies Maupun gigitan hewan rabies Pada manusia di kota Jambi Memang belum terjadi Di tahun 2023 ini Namun dirinya meminta Masyarakat untuk tetap waspada Maulana juga menghimbau Kepada masyarakat Untuk tetap waspada Akan kasus gigitan hewan penularan Di sekitar kita Dan selalu proaktif Memvaksinasi hewan peliharaan Untuk meminimalisir potensi Terjadinya kasus rabies Pada manusia Punya gunanya Dan kawasan khusus Membawa kota Jambi Akan kasus Banyu pengaturan Banyu pengaturan Banyu pengaturan Banyu pengaturan Banyu pengaturan Banyu pengaturan Maulana juga meminta kepada masyarakat untuk mengikat dan tidak melepas liarkan hewan peliharaan, terutama di wilayah di pengemukiman padat penduduk. Selain itu, kebersihan kandang dan kecukupan bagi hewan peliharaan juga perlu diperhatikan.